Hai teman-teman, nah di episode kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Yoris, ini selaku foundernya Infigo ya, Mas kira-kira tujuan bikin Infigo itu apa sih? Ya jadi ini sebenarnya berawal dari keresahan saya gitu ya, sekian lama jadi pembicara, lewat seminar, workshop, bikin buku, hasil-hasilnya banyak, tapi menurut saya kalau boleh berkira-kira paling hasilnya tuh yang sukses tuh baru 200 ribu orang, sementara masyarakat Indonesia itu kan 200 juta, gimana ya caranya supaya inspirasi tersebut tuh bisa disebarkan ke lebih banyak orang lagi. Makanya akhirnya saya ketemu dengan Tio Guritno, dia anak Indonesia yang udah dua kali exit di Amerika, dia digital startup, nah dia pas pulang ngobrol-ngobrol akhirnya karena dia pernah kerja di Pandora, which is kayak Spotify, bahkan pionirnya ya sebelum ada Spotify, akhirnya kita gabung bikin podcast ini. Dua tahun yang lalu kita lahir di saat orang Indonesia mungkin belum banyak yang dengerin podcast. Jadi kayaknya belum musim-musim kayak sekarang ini ya mas? Iya, kalau sekarang sih kayaknya semua orang bikin podcast. Oke mas, kan sekarang ini lagi jaman banget podcast ya, terus banyak juga konten kreator, anak-anak juga gitu. Nah gimana sih mas cara untuk mengembangkan skill mereka biar jadi podcaster terkenal seperti yang udah ada gitu? Iya, kalau saya sih, dan ini udah terbukti ya karena Inspigo udah dua tahun, kita punya beberapa speaker yang awalnya kalau ketemu saya tuh kayak nggak pede karena nggak terkenal. Saya bilang ya memang awalnya karena saya juga Inspigo baru, saya pasti banyak menggunakan teman-teman saya yang udah terkenal gitu ya, kayak misalnya Mbak Natswa Sihab gitu. Tapi saya sangat yakin dan sekarang sudah terjadi, sudah banyak sekali nama-nama baru yang dia ngetop karena topik. Nah jadi sebenarnya buat mereka yang baru mau bikin podcast, coba pilih topik yang kira-kira bisa bermanfaat untuk pendengar. Nah topik kalau bisa dapet sesuatu yang benar-benar baru sih luar biasa, tapi kalau sampai nggak bisa, topik lama tapi dicari diferensiasinya apa. Sehingga benar-benar berguna buat yang ngedengerin. Dan harus diingat gitu kan bahwa podcast ini adalah buat orang banyak, bukan buat diri kita sendiri. Nah itu yang dia harus, sebenarnya ini sebenarnya mirip kayak nulis buku, ternyata kan nulis buku itu untuk nembus ke penerbit itu berat sekali. Kalau sekarang enaknya siapapun sebenarnya bisa membuat podcast. Jadi pikirin dulu ya topiknya, jadi bermanfaat nggak gitu ya, jangan salah-salah bikin aja. Dan kalau bisa, kayak tadi saya ketemu sama beberapa orang baik di panggung maupun setelah di bawah panggung itu, saya bilang bahwa cari konten yang kita banget. Jangan memaksakan ya mas ya? Iya, jangan karena, apalagi misalnya ada yang nanya gitu, mas kira-kira buat 2020 topik yang bagus buat podcast apa? Kalau saya sebutin topik yang bagus tapi nggak sesuai diri dia, percuma. Pengawalannya nggak ke maksimal ya? Iya, harus sesuai dengan diri dia banget. Oke, mas selama di Inspigoni, ada nggak sih narasumber yang mengesankan, yang paling mengesankan dibanding yang lain? Banyak banget, nah salah satunya tuh mungkin buat saya, saya sangat senang dengan Aji Santoso Putra. Dia satu dari sekian banyak speaker Inspigo yang membicarakan mindfulness. Kenapa saya suka sama dia, ini salah satu inspirasi juga untuk podcaster yang lain. Dia dari 2010 tuh udah ngomongin mindfulness dan tidak laku. Apa di Inspigo? Di Inspigo, sekarang dia meledak gitu kan. Nah, terakhir udah ada branded content dari brand-brand ternama, itu pakai misalnya ADMS. Miralus mana? Aji Santoso Putra. Nah, itu kan maksudnya senang ya kita bisa melahirkan nama-nama baru yang 10 tahun lebih ya. Maksudnya dia kan 2010-nya saya baru kenal dia, mungkin sebelumnya dia sudah mendalami mindfulness. Dia stick ke topik itu, itu topik dia banget, dan sekarang dia menuai hasilnya. Mungkin teman-teman gak usah nunggu sampai 9 tahun atau berapa tahun, tapi maksudnya harus bener-bener, saya sangat terkesan melihat keteguhan dia, dan akhirnya saya senang bahwa lewat Inspigo kita bisa membuat dia tuh kayak lepas landa. Oke, jadi intinya konsisten ya mas kalau bikin apa-apa tuh, jangan membunuh uang-uang gitu. Iya, jangan baru gula dikit, wah kayaknya topiknya kurang, saya langsung ganti lagi gitu loh. Harus, harus pilih topik, dan terus kita yang saya tadi bilang, belajar, belajar, belajar. Jadi, kita sendiri juga gak pernah berhenti belajar gitu loh. Oke, mas, gimana sih caranya, kan mas nih banyak, udah banyak pengalaman tentang podcast, gimana sih caranya bisa ngambil peluang gitu, biar kontennya tuh menarik gitu kayak news gitu. Iya, ya, lagi-lagi tadi ya, belajar, belajar, belajar. Saya aja misalnya sekarang ya, konten, pertama kita awal-awalnya itu, karena podcast belum terkenal ya, kita bikin konten-konten kita itu kayak orang lagi siaran radio, tapi isinya inspiratif. Inspiratif, supaya pada saat kita mengajak orang-orang dengerin podcast tuh, gak seperti podcast di luar tuh yang langsung berat, apa, tidak menarik gitu kan. Nah, jadi kayak mediumnya yang baru, harus download aplikasi, tapi sebenernya gak asing nih kayak dengerin orang lagi siaran radio aja. Nah, sekarang karena udah 2 tahun, pendengarnya udah ratusan ribu gitu kan, nah, saya udah, dan banyak masukan dari pendengar-pendengar, saya belajar, sekarang tuh saya kalau ngomong ya, monolog, terus saya berimajinasi bahwa saya lagi ngomong sama satu orang. Karena apa, yang dengerin Inspigo itu kan di earphone. Jadi nanti dia kayak bilang, ih gila, mas Joris kayak ngomong ke saya, tapi saya ini bisa jumlahnya nanti ratusan ribu orang. Nah, itu juga kan saya sebagai, apa, sebagai podcaster terus belajar, menambah ilmu, baca, kalau kayak saya bisa ikut kursusnya di luar gitu ya. Tapi kalau pun gak bisa kan sebenernya materinya banyak di internet, perbaiki terus caranya, dan kalau saya sih bilang gitu, bukannya harus cepet-cepet, tapi ngomong itu harus clear dan tidak bertele-tele. Karena, apa ya, jangan sampai waktunya tuh terlalu dragging, sehingga orang akhirnya males dengerin. Makanya kalau dengerin Inspigo, ini sampai detik ini saya belum menemukan podcast lain di dunia yang materinya tuh dipotong 7 menit, 7 menit, 7 menit gitu loh, supaya pengalaman mendengarkan podcast itu jauh lebih menyenangkan. Oke, Mas boleh minta pesankan gak untuk para millennial dan generasi sir? Ya, jadi buat saya, generasi millennials, kalian berada di era yang terbaik, ada begitu banyak konten-konten inspiratif yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua, tapi hati-hati selalu pilih konten tersebut dari siapa, dari mana. Ya kan, banyak brand-brand yang punya tanggung jawab, sehingga jangan hanya asal, saya udah browsing kok, saya udah belajar dari internet kok, takutnya nanti malah kalian salah, gitu ya. Jadi, mudah-mudahan kita bisa memaknai industri revolusi yang keempat, dan juga yang kelima, karena di tangan millennial saya yakin Indonesia akan menjadi sangat amat-amat. Oke, makasih ya Mas Yoris. Nah, gimana nih teman-teman? Banyak pampuannya kan dari apa yang tadi Mas Yoris kasih tahu. Dadah!